Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everyone, good morning, how are you today? I hope all of you guys are fine Welcome back to youtube channel mitnurituwit Hari ini kembali lagi kita akan belajar Tema 7, subtema 1, dan subtema 2 muatan IPA Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita menuncahkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah pubertas Bisa dilihat perbedaannya disini Pada gambar pertama itu terdapat Masa anak-anak, yaitu masa sebelum pubertas Lalu yang di tengah ada masa remaja atau saat pubertas Dan yang ketiga ada masa dewasa atau masa setelah pubertas Yang pertama yaitu masa anak-anak atau masa sebelum pubertas Perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih dan malu Serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua Lalu yang kedua ada masa remaja, yaitu masa saat pubertas Pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas Pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia Perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan yang teman kalian alami pada umur yang sama Selanjutnya ada masa dewasa atau masa setelah pubertas Pada masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia Manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang Selanjutnya peran orang tua pada masa pubertas Peran orang tua dilakukan dalam menyikapi masa pubertas Setelah salah satu peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita Orang tua merupakan sosok yang tepat untuk bertukar pikiran denganmu dalam menyikapi masa pubertas Kamu bisa menanyakan hal-hal yang menjadi pertanyaanmu terkait yang kamu alami Orang tua juga dapat memberikan nasihat kepada kita mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh kita lakukan pada masa pubertas Selanjutnya ada kegiatan positif pada masa pubertas Masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan positif Misalnya mengikuti latihan bela diri, sepak bola, atau cabang olahraga lainnya Membuat kerajinan tangan, dan mengikuti kursus tari, musik, atau melukis Sebelum melakukan kegiatan tersebut Sebaiknya kamu berdiskusi dan meminta saran terlebih dahulu kepada orang tuamu Kegiatan positif juga dapat diisi dengan membantu orang tuamu Selain untuk meringankan pekerjaan mereka Membantu orang tua juga merupakan salah satu cara untuk melatih kemandirian Selanjutnya menjaga kebersihan diri pada masa pubertas Pada masa pubertas, remaja mengalami perubahan-perubahan fisik dan tubuh lebih aktif Perubahan fisik seperti keringat yang lebih banyak dapat menjadi sumber penyakit Untuk menghadapi perubahan yang terjadi pada masa pubertas Penting untuk kita menjaga kebersihan diri dengan baik Berikut ini beberapa cara menjaga kebersihan diri pada masa pubertas Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur Yang kedua, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih milik pribadi dan menggunakan pakaian dalam dengan bahan menyerap keringat Dan yang keempat, mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga Menjaga pola makan pada masa pubertas Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang kita lakukan untuk menghindari obesitas Kita juga perlu mengonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang Makanan yang beragam dapat berasal dari buah, sayur, dan lauk pauk yang mengandung protein tinggi Biasakanlah untuk sarapan pagi dan minum air putih yang cukup Kurangilah mengonsumsi makanan cepat saji, minuman bersoda, dan makanan berkadar garam tinggi Selain itu, cobalah untuk mengamati makanan yang tidak cocok untuk dikonsumsi Sebagian orang menjadi sensitif terhadap makanan tertentu setelah memasuki masa pubertas Misalnya, menjadi mudah berjerawat setelah mengonsumsi makanan yang terlalu berminyak Selanjutnya, cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas Yang pertama, memakai handuk yang bersih Yang kedua, mengenakan pakaian dalam berbahan katun Yang ketiga, mengganti pakaian dalam secara rutin Yang keempat, membersihkan organ reproduksi Yang kelima, menggunakan pembalut yang lembut Oke, that's our lesson today Thank you all for your attention Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan kemestia Kurang lebihnya mohon maaf Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini Dengan mengucapkan Hamdallah, Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh